Ya Habib, Ya Muhammad Dari Tongas, mohon jawabannya ya Habib Umur kami sudah umur 42 tahun Namun rambut saya sudah putih semuanya Bolehkah kita menyemir rambut katanya ya Habib Bismillahirrahmanirrahim Nabi SAW Menyuruh untuk mewarnai rambut putih Dengan selain hitam Disuruh oleh Nabi Apalagi Perempuan yang bersuami Dan suaminya Ingin dia Tidak terlihat Rambutnya putih Maka Sangat Dianjurkan Untuk mewarnai rambut selain hitam Untuk hitam Nabi mengatakan Jauhi warna hitam Dan Suhaib Zubat mengatakan Diharamkan menyemir rambut dengan hitam Illa lil jihad Kecuali Lelaki dalam jihad Dalam jihad Fisa bilillah Peperangan di jalan Allah SWT Karena tujuan jihad Bagaimana Muslimin tampil Tampil kuat Muda Sehingga orang kafir Ketakutan Tapi ketika melihat Orang muslim rambutnya putih Maka ini udah tua Maka Dia Timbul rasa berani Karena dia masih muda Dan musuhnya tua Maka Diperbolehkan Untuk yang jihad Menyemir rambutnya dengan hitam Untuk jihad Dan ada pendapat juga Semir hitam Bagi Istri Jika diperintahkan suaminya Boleh Istri Jika diperintahkan suaminya Untuk menyemir rambutnya hitam Boleh Itu pun pendapat Muqtamad Laki Perempuan Diharamkan Menyemir rambut hitam Kecuali laki Untuk jihad Pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Membawa abahnya Abu Guhafah Setelah Hijrah Ke Madinah Ayah Abu Bakar Baru masuk Islam Ayah Abu Bakar Masuk Islam Dia akhir hidupnya Dan dia dalam keadaan buta Tak lihat Dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar Ayahnya kepada Nabi SAW Nabi SAW Melihat ayahnya Yang sudah Sudah tua rentah Beliau Akhlaknya Mengatakan Biarkan dia di tempatnya Dan saya yang datang Kepada dia Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Alhamdulillah Tidak pantas Rasulullah Mendatangi Abu Guhafah Abu Guhafah yang datang ke Rasulullah Dilihat oleh Nabi Dilihat oleh Nabi Rambutnya putih semua Jenggotnya putih semua Beliau Mengatakan Tidakkah Diwarnai dengan Merah Atau yang lain Wajitan Ibu Sawat Jauhi yang hitam Menyemir Jenggot Rambut Dengan selain hitam Sunnah Dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam